Hai apa kabar pemirsa dalam keadaan sehat semuanya bahagia sehat lahir dan batin syukurlah kalau demikian karena kalau masih punya yang mengganjal misalnya masalah kesehatan tensi tinggi kolesterol kemudian gula darahnya juga belum terkendali maka itu harus segera diselesaikan supaya tidak ada masalah komplikasi di ujungnya. Dan Anda sudah berada pada saluran yang tepat inilah go healthy cara tepat hidup sehat bersama saya Coki Sitohang dan hari ini kita akan membahas mengenai masalah kesehatan seputar tiga penyakit yang berbahaya tadi tapi sebelum itu saya ingatkan Anda untuk mengirimkan cerita riwayat kesehatan Anda kepada kami lewat email berikut ini siapa tahu Anda kami undang menjadi narasumber ya dan inilah Bang Paidon Lumban Torwan dan Mas Nurman Syaputra. Nah gimana Abang dan Mas kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Nah hari ini kita mau membagikan buat pemirsa tips secara tepat hidup sehat. Mantap. Nah benar ya jadi untuk pemirsa di rumah jangan lewatkan 30 menit ke depan kita akan menemui Anda dan juga akan membagikan tips secara tepat hidup sehat. Dan dua orang narasumber kami yang pertama adalah Pak Wahyu seseorang yang akan kita gali lebih dalam cerita kesehatannya didampingi putrinya terkasih Mbak Anissa. Halo Pak Wahyu, halo Mbak Anissa terima kasih ya buat waktunya ya sekarang kita bermain dulu ya Pak ya benar atau salah ya Mbak siap ya inilah benar atau salah yang pertama. Kopi resep dokter boleh dilanjutkan terus menerus menurut Bapak sama Mbak. Menurut saya boleh aja. Menurut saya boleh. Boleh artinya pernyataan ini benar? Benar. Bapak sama anak kompak ini ada alasan tertentu gak kenapa benar? Bapak saya sering melakukannya. Oh. Karena waktu itu saya tugas di daerah dan dokter saya di Jakarta. Iya. Karena saya dapat minum obat saya lanjut aja resep. Ya. Pernyataan Bapak dan Mbak ini tidak tepat. Apalagi penyakitnya banyak ya. Seharusnya konsultasi tapi mungkin zaman dulu gak seperti sekarang ya. Harusnya kan setiap kali kita obatnya habis paling tidak konsultasikan dulu. Karena harus diperiksa apakah obat itu berespon atau tidak dengan kondisi kita. Misalnya dikasih obat misalnya ada dua nih. Satu diabetes, satu hipertensi. Setelah satu bulan, mungkin disuruh satu bulan pertama disuruh konsultasi. Nanti harus diperiksa lagi apakah obatnya sudah cocok. Karena masih banyak orang yang ternyata obatnya tidak cocok. Bukan berarti dokter coba-coba loh. Kenapa? Memang tiap-tiap orang tuh tubuh itu bisa berespon sepeda terhadap obat yang sama. Nah itu sebabnya pemirsa. Jadi kalau misalnya nanti Anda punya pengobatan, lakukan pemeriksaan, konsultasikan sama dokternya. Supaya apa? Supaya pasti hasilnya pas apa enggak nih pengobatannya. Mungkin kurang. Mungkin jenisnya harus diubah. Atau mungkin ternyata pengobatannya berhasil. Sehingga obat bisa dikurangi sedikit-sedikit. Jadi itu jawaban saya. Kopi resep dokter boleh dilanjutkan terus-menerus. Ternyata adalah hal yang salah. Sekarang kita ke benar-salah yang kedua. Gula darah puasa normal sudah pasti bebas dari diabetes. Bagaimana? Pak Wahyu? Belum tentu ya. Ini benar atau salah? Salah. Salah ya? Jadi jawabannya ini tepat sekali. Jawabannya salah. Benarnya untuk pemeriksaan gula darah kita tuh banyak. Ada gula darah puasa, ada gula darah sewaktu, ada gula darah 2 jam pos makan, ada juga pemeriksaan yang lainnya seperti HbA1c. Nah dari semua pemeriksaan ini, ini ada baiknya kita periksa untuk melihat apakah gula darah kita ini terkendali dengan baik. Nah pada dasarnya yang namanya gula darah ini, dia memang dibutuhkan sama tubuh kita ya. Artinya tubuh kita memang butuh gula untuk dibakar menjadi energi pada tubuh kita. Tapi bukan berarti kalau gula darah puasa kita itu sudah normal, bukan berarti kita sudah bebas dari diabetes. Enggak. Karena ada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang akan menunjang pemeriksaan dari gula darah puasa ini tadi. Pernyataan yang bilang bahwa gula darah puasa normal sudah pasti bebas dari diabetes adalah pernyataan yang salah. Sekarang kita berkenalan dengan Pak Wahyu. Siapakah beliau? Kami sudah rangkum lewat video berikut ini. Nur Wahyu Hidayat Tak pernah terpikirkan olehnya, akibat hipertensi ia bisa mengalami berbagai macam komplikasi. Wahyu mengaku pertama kali menghidap hipertensi sejak 20 tahun lalu. Tekanan darah sistoliknya kala itu kerap di atas angka 160, tetapi tidak dikendalikan dengan benar. Hingga tiba-tiba ia mengalami sesak nafas. Dengan perasaan panik, ia langsung pergi ke dokter. Dokter pun mengatakan bahwa Wahyu mengalami pembengkakan jantung. Diduga hal ini karena tekanan darahnya yang tinggi. Sebab, bagaimana tidak, tekanan darah Wahyu mencapai 220 perseratus kala itu. Kondisi ini pun kian diperberat karena gula darahnya yang juga diketahui cukup tinggi. Gula darah sewaktunya mencapai angka 250. Dan puncaknya, terjadi pada tahun 2019, ia didiagnosis mengalami gagal ginjal. Wahyu pun sudah diwanti-wanti oleh dokter agar segera mengontrol hipertensi dan diabetesnya, agar kondisinya tidak semakin berat. Kita kasih semangat dulu yuk buat Pak Wahyu. Apa keluhan yang belakangan Mbak Anissa lihat dari kesehatan Bapak? Suka sesak nafas itu yang lebih saya sering dengar karena menggemuk. Menggemuk? Berarti dulu enggak seperti ini? Enggak, bahkan pas habis lebaran aku enggak, aku lihat Bapak enggak kayak gini. Kenapa? Makan kayaknya. Ya pasti karena makan. Terus kontrol, makannya kayaknya kurang diatur. Sekaligus ada jantung bengkak ini. Ini Bapak ketahui, masalah hipertensi sebenarnya sudah lama ya Pak? Sudah lama. Puluhan tahun yang lalu ya? Iya. Paling tinggi Pak? 220 perseratus. Pak, yang benar aja Pak. Masalah tensi Bapak 220. Masih amin aja kasih sehat. Iya betul Pak, itu Bapak masih bisa begitu karena orang enggak semua 200 saja bisa stroke loh Pak. Iya. Iya Pak, saya dengar juga Bapak masih melanjutkan kebiasaan merokok sampai sekarang. Masih sedikit-sedikit. Mbak Anissa, melihat situasi Bapak yang sudah mengkhawatirkan begini, masalah tensinya belum terkendali juga, pembengkakan di jantung, masih merokok juga. Tanggapan putri nomor satunya ini gimana ya? Aduh sebenarnya kalau boleh marah-marah pengennya memarah-marah, cuman masa marah-marah sama orang tua? Marah-marah kan banyak bentuknya. Enggak mesti harus teriak-teriak ya Mbak ya. Tapi apakah Mbak, Ibu di rumah juga sudah sering? Oh selalu mengingatkan, kita tuh selalu reminder Papa. Selalu mengingatkan. Selalu. Tadi sudah sempat kita cek kesehatan ya, secara dasar ya. Ini adalah? Asam murad. Asam murad. Asam murad. Asam murad. Ini asam murad ini masih tinggi Pak. Jadi ketika asam murad ini tinggi, maka dia akan merusak yang namanya pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita rusak, maka tensi kita tinggi. Enggak terkendali tensi Bapak. Kalau enggak Bapak kendalikan. Targetnya harus berapa Mas Nurman? Targetnya kalau laki-laki itu di bawah 7. 7 ke bawah ya. Ini tensinya beliau ini? 164 persembilan sembilan. Ini sudah makan obat ini Pak. Ini pagi. Nah, rutin masih makan obatnya. Masih. Itulah yang saya bilang. Pertama, memang harus mau ngerubah mindset untuk hidup sehat. Kedua, harus konsultasi sama dokter. Kenapa? Artinya pengobatan ini belum optimal. Bapak harus di bawah 140. Kalau bisa malah normal 120 per 80. Tapi namanya hipertensi atau darah tinggi itu disebut dengan silent killer. Kadang-kadang tensi 170 aja orang stroke. 160 aja orang bisa kena serangan jantung. Makanya kalau udah punya tensi ini. Apa? Enggak ada tanda. Enggak ada tanda. Tensi ini enggak sopan. Orang yang hari ini masih ceria, baik-baik saja, masih bekerja. Besok bisa tiba-tiba teguran kita keras Pak. Tapi kita pengen Anda sembuh, Anda sehat. Kalau Bapak mau kondisi kesehatan Bapak berubah. Merokok? Berhenti. Harus. Ya, kemudian makan? Kurangi. Kurangi. Perbaiki. Jangan terlalu banyak makan nasi. Makan nasinya diganti sama nasi merah. Atau dengan roti gandum kita gantinya. Atau ubi, singkong. Kacang hijau. Kacang hijau. Semua banyak kok. Pilihan makanan di Indonesia itu banyak Pak. Kalau olahraga yang paling tepat untuk orang yang sudah mengalami yang namanya pembekakan jantung. Itu kita bisa lakukan yang namanya breezewalking. Breezewalking itu adalah jalan cepat. Saya tambahin dikit ya dari Mas Ulmah. Untuk yang sudah punya hipertensi. Makan buah satu hari tiga kali. Khususnya, khususnya ada melon, limun, semangka. Kalau satu atau tiga-tiganya nanti boleh tambah pisang dan jeruk boleh sebagai tambahan. Karena ini sangat membantu menjaga tekanan darah kita. Jadi makan buah itu jadi makanan. Pisang apa aja boleh? Pisang apa aja. Asal jangan pisang goreng. Nah kemudian coba konsultasi lagi sama dokternya untuk pengaturan obat-obatan. Sudah tepat belum? Soalnya menurut saya ini belum tepat. Nah ketiga, teknologi laser. Ini teknologi, saya singkat aja disini, teknologi dipasang di pergelangan tangan bapak. Mengeluarkan sinar laser. Sinar laser itu nanti membantu menurunkan tekanan darah dan menurunkan gula darah. Pakai dua kali sehari. Itu yang sederhana dari saya. Sekarang juga kami sarankan Anda untuk take action dengan menggunakan dokter laser ataupun Eculaser Ultimate. Praktis dan mudah digunakan. Terapinya bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak dua kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembulu darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun Eculaser Ultimate akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Yang fungsinya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembulu darah, membantu mengendalikan hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi tromposit atau darah kentau. Dan bagi Anda yang masih sehat, belum ada keluhan kesehatan apapun, gunakanlah dokter laser dan Eculaser Ultimate sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk Anda cegah datangnya berbagai penyakit ketubuh Anda. Saatnya menjadikan Eculaser Ultimate maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Cara mendapatkannya adalah dimulai dengan Anda mengangkat telepon dan menghubungi tim call center kami yang nomornya saat ini tertera di layar kaca Anda. Silakan hubungi kami dan kami akan bantu Anda sampai Anda bisa mendapatkan satu unit alat kesehatan ini. Dan jika Anda sudah memilikinya, silakan hubungi kami kembali jika Anda membutuhkan konsultasi dengan dokter kami. Ingatkan diri Anda bahwa produk dokter laser dan Eculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Eculaser Ultimate dari GoGo Mall. Pak Wahyu, sebentar lagi cerita lanjutin ya Pak ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Go Healthy. Didukung oleh Kembali lagi bersama kami di Go Healthy. Sebelum kita lanjut ngobrol dengan Pak Wahyu dan Mbak Anissa, ada tips yang harus Anda dapatkan ketika Anda punya masalah ini. seputar hipertensi secara khusus ya. Bang Paidon akan menyampaikannya pada segmen Tahukah Anda? Silakan Pak. Tahukah Anda manfaat buah melon, Pak dan Pak Mirsa? Buah melon itu adalah buah yang punya hasil cukup banyak. Salah satunya dia bisa membantu menurunkan tekanan darah. Pada beberapa orang, Anda minum melon di blender, sekitar 250 cc, 300 cc, tekanan darah bisa turun 10-20 mmHg. Jadi, ini adalah kombinasi yang tepat untuk pengobatan Anda. Kedua, melon yang sama mengandung serat larut dan serat tidak larut juga ada, sehingga membantu proses buang air besar. Dan ini membantu mengurangi tekanan pada penderita hipertensi. Waktu lagi BAB, kalau susah buang air besar, kan tekanan darah bisa naik. Kemudian, melon yang sama cukup kaya vitamin C, sekitar 20 mg per 100 gram melon, itu membantu kesehatan pembeluh darah. Dan kombinasi vitamin C dan fitokimia pada melon, itu membantu kesehatan kulit dan mata. Jadi, mata menjadi indah, tensi jadi turun. Kalau yang namanya melon, ini ada serat juga di dalamnya. Jadi, ini bisa untuk mengendalikan berat badan tubuh, Pak. Berat badan berlebih ini, bukan cuma kelihatan dari luar saja, tapi ada di bagian dalam juga, kita sebutnya sebagai visceral fat. Jadi, lemak visceral fat ini, atau lemak di bagian perut kita, ini adalah jenis lemak tubuh yang ada di bagian perut dan akan mengelilingi seluruh organ internal kita. Adanya lemak yang tinggi ini, maka dia membahayakan untuk organ tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk mengendalikan agar berat badan tubuh kita itu, terutama visceral fatnya itu turun? Yang pertama, perbanyak makan serat. Mulai dari kita makan makanan grain, grain itu ada beras merah, kemudian ada kacang-kacangan, ya. Kemudian bisa juga, Bapak, tambahkan beberapa jenis-jenis yang dia tinggi serat lagi, seperti misalkan geroti gandum di dalamnya. Dengan begitu, kita bisa mengendalikan kadar berat badan di dalam tubuh kita. Nah, selain itu, olahraga yang rutin juga kita butuhkan. Kalau orang sudah punya masalah hipertensi, organ apa saja yang bisa dipengaruhi, Pak. Coba lihat gambarnya tuh. Misalnya di otak, bisa stroke. Mata, bisa mengalami kerusakan mata, Pak. Pecah pada pembuluh darah mata, ya. Bisa mengalami kebutaan nanti. Kemudian jantung, coba bisa kena serangan jantung. Kemudian gagal ginjal, gangguan reproduksi. Pada laki-laki vitalitasnya turun. Jadi, hipertensi bukan hanya masalah penyakit biasa. Itu sebabnya, saya sarankan Anda untuk bertindak sekarang juga, dan jangan mentang-mentang Anda sekarang sudah normal, misalnya gara-gara pola hidup, kemudian Anda bebas lagi. Enggak. Kebiasaan makan Bapak tuh sebenarnya bagaimana polanya? Sampai berat badan Bapak maksimal pernah dianggap berapa? Saya makan memang banyak, ya. Ya, kadang-kadang malam kita makan instan. Karena pernah tensi dan gula setting-nya, saya pernah disuruh oleh dokter saya, dikonsultasi ke dokter Gizi, kemudian akhirnya saya mengurangi maka. Jadi, saya hanya makan 7 sendok setiap makan. Maksimum 7 sendok. Ya, gitu. Lumayan tuh, betul-betulnya saya turun. Nah, begitu kata Pak Pak Idan tadi, begitu normal tadi, balik lagi. Balik lagi. Jadi, sebenarnya Pak Wahyu ini pernah berupaya untuk diet, ya. Sudah diet, diet itu karena disuruh dokter, ya. Jadi, ini Bapak baru gemuk lagi belakangan ini, ya, Mbak Nisa. Iya, belum ini baru ini, tapi tadi ya biasalah. Saya pengen Mbak Nisa ngomong sekarang di depan Papa. Sebenarnya harapannya, Mbak, kepada beliau ini apa? Harapan Nisa untuk Papa. Papa atur lagi pola hidup yang lebih sehat, kayak pola makan, pola hidup. Papa kan juga kan kadang suka meledak-ledak gitu. Khawatir nih, punya hipertensi dan lain-lain. Tuk, selesai. Kalau emang sayang sama Eldon, mau ngeliat Eldon masuk sekolah, terutama, itu, dengar kata Bang Paydon tadi, ya. Ingat cucu, ya. Kalau intermittent itu bagus nggak pola puasa itu? Boleh dengan catatan, konsisten. Dan tetap pola makannya sehat. Intermittent, tapi kalau makan tempe goreng tepung untuk nggak sehat juga. Pilih menunya yang tidak digoreng, tapi enak, banyak. Kemudian, air putih cukup, lemak sehat. Nah, setelah ini semua kita kerjain, olahraganya tetap ya, 6 hari seminggu. Baru, saya mau jelaskan bahwa kita butuh tambahan teknologi. Iya. Namanya teknologi laser, untuk membantu mengatasi hipertensi, kemudian gula darah, dan juga untuk yang punya kolesterol tinggi, asam urat tinggi, ini bisa membantu menurunkan parameter tersebut, ya, penanda tersebut, sehingga kita mengurangi risiko serangan jantung, stroke, gagal ginjal. Sebetulnya teknologi laser itu, teknologi yang menggunakan sinar laser. Yang kita maksud sinar laser itu yang sekarang adalah yang diatur sedemikian rupa untuk kesehatan darah dan pembuluh darah, sehingga ketika kita pakai di pergelangan tangan kita, dia membantu membuka pembuluh darah, dan satu lagi nih, dia membantu mengurai penggumpalan darah. Jadi, Bapak yang punya hipertensi, pemirsa yang punya gula darah tinggi, kemungkinan darah Anda ada penggumpalan seperti ini. Dengan adanya teknologi laser di sinari, nah, seperti itu. Penggumpalan ini terurai, Pak. Jadi, minimal ada dua yang langsung terlihat, yaitu pembuluh darahnya membesar, melebar, dan darahnya menjadi lancar. Dengan bantuan teknologi laser, nanti pengobatan Bapak itu jadi sempurna. Karena apa? Diurai, diantarobatnya bisa berfungsi dengan baik. Karena itu, Pak, kapan kita menggunakan teknologi laser? Ya, sekarang. Pemirsa, sekarang. Kenapa? Ngapain tunggu besok kalau bisa sekarang? Supaya bisa lebih cepat. Jadi, teknologi laser yang dari tadi kita bicarakan, itu, Pak, dia yang dipakai di pergelangan tangan kita. Jadi, ketika teknologi laser ini didesain untuk pergelangan tangan, maka dia akan menyinari yang namanya, yang pertama disinarin adalah pembuluh darah kita, dia akan menghasilkan namanya nitric oxide. Kemudian, teknologi laser ini juga akan menyinari titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Dengan begitu, efek terhadap darah dan pembuluh darah kita itu akan menyeluruh. Bukan cuma di pergelangan tangan kita saja. Nah, tapi, ya, seiring dengan berjalannya waktu, ya, maka dikembangkanlah yang namanya internasal. Dia akan menyinari pembuluh darah di bagian hidung kita. Bisa dibayangkan, ya, tadinya yang menghasilkan nitric oxide, itu cuma satu di pergelangan tangan kita. Tapi, kita akhirnya maksimalkan dengan kita penggunaan internasal. Jadi, sumber nitric oxide ini itu bukan cuma di tangan, tapi di bagian hidung kita juga. Dengan begitu, yang pertama ini dia bisa mencikalkan terjadinya komplikasi dari hipertensi, yaitu stroke. Yang kedua adalah melancarkan aliran darah di area kepala kita. Bapak harus ingat bahwa seiring dengan bertambahnya usia, proses berpikir kita itu makin menurun. Dengan kita menggunakan teknologi laser yang internasal, maka ini sudah membantu untuk melancarkan aliran darah di area tersebut dan melancarkan lagi proses berpikir kita. Dan yang pasti, karena aliran darahnya lancar, maka tidur kita juga akan lebih berkualitas. Kemudian mencegah terjadinya kepikunan. Dan yang pastinya, mencegah terjadinya stroke. Dan pada orang yang sudah stroke, ini mencegah terjadinya stroke berulang. Ya, ayo ya. Untuk Bapak, untuk Mbaknya, dan untuk Pak Mirsa di rumah, kita mulai dari sekarang gunakan teknologi laser. Dengan begitu, kita sudah menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Sebelum lanjut lagi, Pak, kami juga rasanya ingin menunjukkan pada Bapak, apa cerita dari orang-orang yang sudah terbantu. terbantu peningkatan kualitas kesehatannya sejak menggunakan teknologi laser. Pertama-tama, kami ingin tampilkan video berikutnya. Tensi tinggi kurang lebih mulai umur 58 tahun. Minum obat tensi yang 10 milik. Yang saya rasakan lama itu adalah sinusitis. Alhamdulillah, sudah stabil. Dokter setelah dicek, menyarankan cukup 5 mili saja. Sudah hilang sinusitisnya itu. Padahal itu sinusitis sudah berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah. Itulah tadi cerita-cerita yang bisa membesarkan hati kita. Bahwa teknologi laser sudah hadir di tengah-tengah masyarakat membawa harapan baru mengenai masalah kesehatannya supaya segera teratasi. Tapi saya pengen tahu sebenarnya apa yang Bapak sudah dapatkan sejauh ini dari perbincangan kita kali ini. Saya mendapat pencerahan banyak dari Bapak P. Donor Mas Nurman bagaimana pola hidup yang lebih baik, lebih sehat. Semoga teknologi laser itu bisa membantu saya saya pengen coba ini, saya pengen tahu semoga atensi saya bisa lebih stabil tentunya dengan saya tadi untuk makan, apa tadi, laragan obatnya obat, obatnya harus rajin terakhir ditambah ini apa namanya laser ya jadi harapan Bapak dalam satu kalimat yang singkat untuk diri Bapak, apa? ingin hidup lebih sehat yakin Pak itu? harus, karena saya sayang cucu saya seberapa niat Bapak untuk memilikinya? teknologi laser tadi? iya sangat nih ya sangat berkeinginan Pak saya ingin coba dan ingin terapkan dalam hidup saya oke dan kalau memang itu bermanfaat bagi saya mungkin saya akan saya kenalkan pada teman-teman saya yang mungkin menderita seperti saya Pak, tolong berdiri Pak, saya dengan bangga sebagai perpanjangan tangan dari GoGo Mall di program GoHealthy ingin memberikan Bapak teknologi laser yang dari tadi sudah kita omongin Pak untuk Bapak pakai untuk Bapak manfaatkan supaya ini menjadi kebaikan buat Bapak saya jangan terima kasih pada GoGo Mall dari program GoHealthy atas pencerahan yang sudah saya dapat dan semoga teknologi laser ini bisa bermanfaat bagi saya dan keluarga saya amin dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua supaya kita hidup lebih sehat amin gunakanlah teknologi laser sekarang juga saya perlu informasikan bahwa Eculaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes hipertensi, kolesterol tinggi dan jika semua ini diatasi maka Anda akan terhindar dari bahaya komplikasinya sementara teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation bermanfaat untuk menjaga menguatkan serta memelihara masa otot disarankan bagi Anda yang pernah kena stroke atau saat ini sedang berjuang untuk mengatasi stroke itu karena tentu saja Anda menyadari bahwa ada kelemahan pada bagian tubuh tertentu dengan alat ini dengan teknologi tersebut maka harapannya adalah ketika otot dan saraf Anda distimulasi maka akan membantu perbaikan ataupun fungsi gerak menuju ke arah yang optimal dan inilah caranya untuk upaya maksimal Anda menjaga kesehatan Anda dengan menggunakan Dr. Laser ataupun Eculaser Ultimate kami tunggu telepon Anda di nomor yang tertera di layar ini inilah nomor tim call center kami yang siap untuk melayani Anda produk Dr. Laser dan Eculaser Ultimate yang asli berkualitas bermanfaat bergaransi serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGoMall ingat teknologi laser ingat Dr. Laser ataupun Eculaser dari GoGoMall terima kasih Pak Wahyu Mbak Anissa sudah hadir juga Bang Pak Idon dan juga Mas Nurman untuk semua obrolan kita hari ini Pemirsa kami harap Anda tercerahkan tetap semangat untuk memberi kami kritik saran dan masukan kirim ke alamat email berikut ini termasuk bagi Anda yang mau menjadi narasumber kami kirimkan riwayat kesehatan Anda kepada kami saya Coki Sitohang undur diri sementara kita pasti ketemu lagi salam sehat selamat menikmati selamat menikmati